selamat menikmati pelaku usaha menghasilkan berbagai produk nilai jual bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah Ibu Made seorang pelaku wira usaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi kreativitas yang membuahkan hasil rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya indah dipandang dengan aroma semertak memenuhi ruangan Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wira usaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata berawal dari rangkaian bunga kering usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi sabun alami, pelembab tubuh serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman kreativitas sangat penting dalam usaha ini ujar Bumade bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni memiliki nilai jual lanjut Bumade lagi pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri namun banyak yang berasal dari mancanegara setelah membaca-baca tadi silahkan menjawab pertanyaan berikut pada buku bahasa Indonesia kalian nomor 1 apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani nomor 2 apa bahan yang digunakan Bumade untuk menjalankan usahanya yang ketiga apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan yang keempat apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bumade berwira usaha kemudian diberlakukannya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani apakah MEA itu bagaimana MEA itu mempengaruhi kehidupan kita apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya ayo kita pelajari lebih lanjut apakah MEA itu MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat bagaimana MEA mempengaruhi kita MEA tidak hanya membuat arus perdagangan barang dan atau jasa tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya dengan diterapkannya MEA peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka begitu pula sebaliknya tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru hal itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan menaik akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015 sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut pada buku kalian 1 apa yang kamu ketahui tentang MEA 2 apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha agar menghadapi MEA jelaskan apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA kemudian pertanyaannya keempat bagaimana sebagai pelajar apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA 5 apa manfaat MEA bagi Indonesia di negara-negara ASEAN lainnya kemudian pada pertemuan berikutnya kamu akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait berlatihlah melakukan debat atau diskusi MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang salah satu contohnya adalah dengan membuat cendra mata untuk wisatawan perhatikan cendra mata dari magnet berikut cendra mata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non magnetis mengapa dari sini kita ketahui bahwa pintu kulkas merupakan benda magnetis karena terbuat dari besi dan dapat ditempeli oleh magnet dimana lagi kamu dapat menempelkan cendra mata di atas silahkan sebutkan dan jelaskan pada buku kalian masing-masing kemudian kita lanjutkan tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan apa yang dimaksud dengan medan magnet kemudian setelah melakukan percobaan tentang medan magnet kita dapat mengambil kesimpulan bahwa medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambarkan besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet kemudian tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi medan magnet alat dan bahan satu magnet dua serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir tiga kertas karton berukuran A4 langkah-langkah percobaan yaitu taruhlah magnet di atas kertas karton berukuran A4 taburkan sebuah besi secukupnya di atas kertas karton tersebut ketuklah kertas secara perlahan kemudian yang keempat gerakan magnet di seputar kertas jauhkan magnet dari kertas kemudian setelah melakukan percobaan tulislah laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan laporan percobaan medan magnet tujuan percobaannya yaitu kalian tulis kemudian alat dan bahannya kalian catat pada tempat yang telah diberikan dan langkah-langkah percobaannya seperti yang kita baca tadi kemudian hasil percobaannya apa kalian tulis di buku tugas IPA kalian kemudian apa yang dapat disimpulkan dari percobaan medan magnet tadi kalian tulis juga presentasikan laporan percobaan dalam kelompok perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa atau kurir sebelum barang dikirim kepada konsumen biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu kemudian perhatikan gambar formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut formulir pengiriman barang dalam negeri disini ada daftar penerima yaitu nama awal dan nama akhir alamat penerima provinsi kota atau kabupaten kode pos dan telepon sedangkan data pengirim terdiri dari nama awal nama akhir alat penerima provinsi kota kabupaten kode pos dan telepon kemudian kita pembukan tanggal tanda tangan dan nama lengkap pengirim dan tanda tangan petugas demikian formulir untuk pengiriman barang dalam negeri kemudian setelah kita mengemati formulir tadi kita kerjakan tugas berikut pada buku IPS berdasarkan teks formulir tersebut jawablah pertanyaan di bawah ini apa saja informasi yang penting yang tercantum dalam pengiriman barang kalian tulis nama barang kemudian ukuran barang jenis barang dan warna barang selain itu yang terpenting adalah nama pengirim dan penerima barang kemudian untuk selanjutnya mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dan dalam formulir pengiriman barang karena untuk mengetahui wilayah orang yang dituju apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap barang akan kemana-mana maksudnya barang itu tidak sampai pada tujuan soal berikutnya mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut hal tersebut dilakukan untuk memudahkan komplain custom pelanggan itu untuk komplain ke penyedia barang kemudian formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan alamat yang berbeda demikian pembahasan tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 semoga anak-anak dapat memahami ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati